Realisasi perekaman EKTP pada 6 kelurahan baru di Kota Jambi masih minim. Dari 200 ribu jiwa wajib KTP, baru sekitar 25 ribu orang yang melakukan perekaman. Pemerintah Kota Jambi telah melakukan pemekaran di beberapa wilayah. Total ada 6 kelurahan yang melakukan pemekaran, sehingga harus ada perubahan data administrasi kependudukan. Dampak pemekaran tersebut, ada 70 ribu kartu keluarga yang terdiri dari 200 ribu jiwa wajib KTP. Namun hingga kini, realisasi perekaman KTP masih sangat minim. Dari 200 ribu jiwa wajib KTP, baru 25 ribu orang yang melakukan perekaman. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat harus mengurus sendiri ke Dukcapil Kota Jambi untuk perubahan data KTP. 6 kelurahan baru hasil pemekaran tersebut, diantaranya kelurahan Kenali Kecil, kelurahan Simpang Ribuk, kelurahan Pinang Merah, kelurahan Talang Gulo, kelurahan Kenali Asam, dan kelurahan Bakung Jaya. Sampai tahun 2024 itu lebih kurang 4.000 orang, 4.000 jiwa, nanti pas di bulan Februari 2024, dia berusia 17, jadi wajib KTP kan. Nah yang sudah kami rekam lebih kurang sekitar 8.000, 8.000, yang itu kan kami turun-turun ke sempa-sempa kan. Nah sekarang ya kami himbau kepada adik yang berusia di bawah 17 tahun untuk segera mengulang perekaman ke KTP. Dukcapil, 16 tahun juga boleh, jadi 16 tahun silahkan nanti merekam, nanti pas 15 tahun AKTP dicetak. Yang R2 belum sampai 50% ya Buk? Sudah lebih, sudah lebih sekitar 60% ya. Dukcapil Kota Jambi tetap optimis, sebelum tahun 2024 mendatang, semua perubahan data administrasi kependudukan telah rampung, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Heru Saputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!